Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Salam kepada Baginda Rasulullah SAW Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Kalau masih tuan-tuan ingat lagi Pada sebulan yang lalu, lebih kurang lah ya Sebulan yang lalu Kerana kitab ini kita ajar dalam sebulan sekali sekarang ni Masa ketika itu bercerita tentang beberapa Iaitu kisah-kisah Yang mana kisah ini kita boleh menjadi pengajaran Kita jadikan pengajaran Yang lalu itu kita buat terakhir sekali adalah kisah Iaitu Harun al-Rashid Dengan seorang ulama yang bernama Abu al-Itahiyah Dalam muka surat 194 Itu kisah yang terakhir sekali Yang sebelum itu adalah kisah Sa'id bin Amir Yang telah dilantik oleh Umar ibn Khattab Menjadi governor Governor di Hams Satu negeri di antara negeri-negeri Arab Iaitu Jazirah Arab ketika itu Jadi ada satu negeri itu Namanya negeri Hams ni Dilantiklah itu Di sana satu orang yang Bernama sebagai Sa'id bin Amir ni Untuk menjadi governor Tapi orangnya adalah tawaduk sangat Pergi bertolak dari Madinah Al-Munawarah Naik ke ledai Jadi selalunya governor baru Naik kuda Jadi bila sampai di Hams ni Bertanyalah penduduk sana Yang kiranya Menantikan governor baru Datang dari Madinah ni Yang telah dilantik oleh Khalifah Umar ibn Khattab ni Maka ditanyalah Ada tak Tuan berselisih Dengan seorang governor baru kami Yang datang dari Madinah Namanya Iaitu Sa'id bin Amir Itu yang diberitakan oleh Khalifah kepada kami Jadi dia tak sangkalah pula Sa'id ni yang naik ke ledai ni Governor yang baru Pasalnya naik kedai Biasanya naik kuda ni Laju sikit Governor eh Jadi dia pun kata Wahai Tuan Saya lah governor baru tu Oh bau dia Terpelanjat dia Naik kedai lambat Naik ke sampainya Jadi kemudian Dia ceritanya Ada tiga Perkara Yang diadukan oleh Rakyat Hamz ni Kepada Yaitu Khalifah Yang kiranya Komplain lah mereka Kenapa komplain Sebabnya Dia ni ada Tiga perkara ni Yang dia Menjadi Kebiasaannya Kebiasaan gubernur baru ni Itu dalam ceritanya yang lalu Jadi itu ada dalam Muka surat 193 Tuan-tuan eh Dalam 193 Iaitu yang di Komplainkan oleh Penduduk Hamz ni Kenapalah Governor kami ni Ada Tiga Iaitu Perkara yang Empat Maaf saya Empat Iaitu muka surat 192 192 Yang pertama Dia tidak keluar Kepada kami Kecuali dah Siang sikit Bukan macam kita Pukul 7 Pukul 8 Dia pukul 9 Pukul 10 Masuk ofis Governor baru ni Jadi lewat Masuk Yang kedua Dalam seminggu tu Dia mesti Tak mahu Berjumpa Dia ambil cuti Seminggu Dia tak mahu Jumpa dengan rakyat Yang kedua Yang ketiga Lepas waktu Isyak tu Dah lewat tu Dia tak dapat Lagi melayan Kami Kalau ada rakyat Yang perlu tu Buat satu Pengaduan ke Apa-apakah Ataupun hal ke Dia tunggu besok lah Dia tak mahu Sebab Itu pula yang Dia punya apa ni Time dia Dia tak nak diganggu Lepas Lewat isyak tu Yang ketiga Dia selalu Majlis pengadilan Dia pingsan Bila dia Dalam Memutuskan Itu Hukuman pada Seorang Dia pingsan Jadi apakah Dia tu Empat-empat Perkara tu Jadi tuan-tuan Sudah disampaikan Masa tu kan Jadi dia ada Pada muka Surat 193 Tentu-tentu Ya kan Jadi kalau cuma Saya nak ulang Sedikit yang pertama tu Dia memang Setiap Subuh tu Salat sunat duha Dan juga Selepas Menguruskan Isteri Dan anaknya Yang mana Isterinya sakit Sakit yang Kiranya Lama sakit Jadi kena uruskan Isteri dulu Dengan anak-anak Sebab apa Tak ada pembantu Jadi governor pun Tak ada pembantu Sekarang ni Tak adalah governor Tak ada pembantu Kalau governor sekarang ni Dua tiga orang Pembantunya Kalau kita tengok lah kan Kan Dato' bandar lah kata Dato' bandar Bukan Dato' bandar Bukan Dato' bandar lagi Dato' negeri kan Sampai satu negeri tu Dia yang pimpin Kiranya macam Menteri besar lah Ada tukang kobonnya Ada drivernya Kan Ada pengawalnya Ini tak ada Dia seorang lah Yang menguruskan Isteri dan anaknya Jadi dia lewat lah Masuk ofis Itu yang pertama tu Kata ni Jadi yang Kiranya macam Lepas isyak tu Dia tak nak diganggu Nombor dua tu Bila sekali seminggu tu Dia tidak mahu berjumpa Kerana Masa itulah dia Nak Menguruskan Iaitu Pakaian-pakaiannya Pakaiannya Dua helai Satu helai Dua helai je Basuh pakaian Berisikan ini Jadi tak boleh Ada ini Jadi orangnya Tawadok sangat Tuan-tuan ya Jadi kita Tengok orang-orang Yang dulu-dulu ni Tawadoknya Pakaiannya pun Sekali seminggu Lepas tu Jadi masa-masa pakaian Dia tak boleh Buat kerja apa-apa Tak boleh Buat Masuk ofis Kemudian Yang lewat isyak tu Dia akan Peruntukkan Waktunya lewat isyak tu Untuk Qiyamul Lail Haa Tuan-tuan Haa Itu dia Kemudian Inilah yang Dikatakan Apa nama tu Apa nama tu Dia Apa nama Orang yang Tawadok ni Iaitu Ataupun orang yang Warak Ataupun Abid Abid ni Maknanya Dia Peruntukkan Malam itu Mesti ada Untuknya Untuk ibadah Bukan Bukan hanya Rehat saja Tapi adalah Untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itulah salah satu Yang kita tengok Sekelebihan Orang ulama' Dan umara' Dulu-dulu ya Wala macam mana Sibuk pun Dia akan Peruntukkan juga Masanya tu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malam itu Bukan hanya Sekadar istirahat Tetapi Malam itu Dikerjakannya Dengan Zikrullah Salat malam Membaca Al-Quran Dan lain-lain Sebagainya Yang dikatakan Dikumpulkan dari Iaitu sebagai Apa Qiyamul Lail Dia Qiyamul Lail Itulah dia Di antara beberapa Yang boleh kita kutip Di sini Jadi maafkan saya Kita tak dapat ulang Banyak-banyak tu Kita akan tengok Semula Iaitu Sambungannya ni Iaitu 1 9 4 Dan juga Masuk kepada 1 9 5 Iaitu Dalam Kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim 1 9 5 Paragraf Yang ketiga Dalam kitab Sahih Muslim Itu kita sambungkan Sebelum itu Kita dengar Sikit atas itu Cerita Harun Ar-Rashid Dengan Ulama' Yang bernama Abu Al-Ittahiyah Ini ulama' Yang hebat Yang beramal Dengan Dengan ilmunya Dan Di Penghabisan Daripada cerita Harun Ar-Rashid ni Dinukilkan Kinukilkan Dinutkan oleh Pengarang kitab ni Iaitu Apa dia Di atas daripada Dalam kitab Sahih Muslim tu Di atasnya tu ada Apa yang tersilat Dalam kisah ini Tengok-tengok Yang Peragraf Kedua lah tu Muka surat 195 tu Peragraf yang Kedua lah ya Apa yang Tersilat Dalam kisah ini Yang tersilat Apa Bahawa seorang Tidak akan berkurang Kebubawaannya Di tengah-tengah Masyarakat Kerana ilmunya Yang banyak Jadi ilmu ni Menjadikan dia Tidak akan hina Dalam masyarakat Macam mana pun Dia Apa nama tu Miskin ke Apa ke kan Tapi kalau ilmunya tu ada InsyaAllah Orang menghormati Memuliakannya Kerana ilmunya Sama dengan Abu Al-Ittahiyah ni Dia berani Menasihati Khalifah Harun Arashid Ketiga tu Malah Khalifah Harun Arashid Menghargai Iaitu Nasihat Ulama' ni Menghormati Ulama' ni Kerana apa Kerana ilmunya Walaupun Ulama' ni orangnya Miskin sekalipun Jadi ilmu itu Menjunjung Kewibawaan Seseorang Walaupun Hartanya Tiada Tak sebanyak Khalifah ni Khalifah Harun Arashid Yang Yang begitu Banyak dengan Harta di Istananya Itu satu Cuma dikatakan Sini Tidak Berkurang Tidak akan Berkurang Kewibawaannya Di tengah-tengah Masyarakat Kerana ilmunya Yang banyak Melainkan Letak Kelemahan Mereka Walaupun mereka Berilmu Tapi letak Kelemahannya Mereka orang Yang berilmu ni Yang Mereka Yang sebenarnya Adalah Tidak dapat Apabila tidak dapat Mengamalkan Ilmunya Dalam kehidupan Peribadi Dalam kehidupan Bermasyarakat Itu masalah Kalaupun Ilmunya Banyak Tapi Tidak Diamalkan Itu akan Menjadi Satu Apa nama itu Berkurangnya Kepenghormatan Masyarakat Kepadanya Dan malah Masyarakat Tidak akan Menghormatinya Kerana Dia tidak Beramal Dengan Apa yang Dia tahu Dia tidak Beramal Dengan Ilmunya Tersebut Ini masalah Jadi Al-ilmu Bila amalin Kata Pembatas Arab Al-ilmu Bila amalin Kasyajari Bila thamarin Berilmu Tanpa Beramal Bagaikan Pohon Kayu Yang tidak Berbuah Pohon ni Tapi Buah tak ada Sekadar Tempat Megah-megah Mencitu Je lah Tapi Dia tidak Amalkan Tak ada Buah yang Dia Manfaatkan Daripada Pohon tu Pohon tu Tak bermanfaat Bagi kita Kerana Buahnya Tak ada Tak ada Hasilnya Tak ada Produk yang Dikeluarkan Oleh Pohon tu Baik Itu yang Sampai situ Kita masuk Kepada yang Baru Sekarang Dalam Kitab Sahih Muslim Disebutkan Bahawa Utusan Bani Syahibah Datang Menghadap Rasulullah S.A.W Iaitu Termasuklah Di antaranya Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Aslami Lalu Baginda Berkata Kepada mereka Ada Rombongan Dari Satu Kabilah Di antara Kabilah tu Ada seorang Yang agak Lain Sikit Permintaannya Rombongan ni Masih-masih Ada Permintaan Ada Hajat Kepada Rasulullah Tapi Yang satu Orang ni Yang bernama Iaitu Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Aslami Dia lain Sikit Hajat Lalu Baginda Berkata Kepada Mereka Apakah Hajat Kalian Yang perlu Kami Bantu Tanya Rasulullah Masing-masing Di antara Mereka Menyampaikan Hajat Ada Yang Meminta Rezeki Ya Rasulullah Kami ni Rezeki Saya ni Tersekat-sekat Selama ni Berilah Apa-apa yang Boleh Kami Bantulah Dan Tolonglah Doakan Kepada Allah Supaya Rezeki Saya Murah Murah Rezeki Melimpah Ruah Itulah Hajat Kemudian Ada Pula yang Ya Rasulullah Saya ni Dah tak ada Makanan Di rumah Kurma pun Tak ada Jadi Tolonglah Bagi kami Iaitu Keluarga Saya Kurma Dan Ada Pula yang Meminta Harta Ya Rasulullah Saya ni Miskin Sangat Harta Tak ada Ini pun Tak ada Rumah pun Kosong Aje Apa-apa Yang boleh Rasulullah Untuk Iaitu Peralatan Kehidupan Rumah Tangga Saya Harta Apa-apa Yang ada Yang boleh Membantu Saya Berilah Itu Minta Permintaannya Kecuali Rabi'ah Bin Al-Qa'ab Al-Aslami Dia berkata Kepada Rasulullah Sallam Ya Rasulullah Yang ku Pinta Hanyalah Aku Berada Kelak Di sampingmu Di syurga Lain pula Dia punya Mintanya Dia jauh Ke depan Sana Bukan Minta dunia Tapi Minta nanti Biarlah Doakan Dan Jadilah Aku Ya Rasulullah Berada Di sisi Engkau Bersama Engkau Di syurga Di syurga Yang paling tinggi Syurga Al-Firdaus Itu permintaannya Sebab Dia fikir Itu yang Kekal Abadi Kebahagian Hakiki Adalah Di sana Dunia Miskin Miskin Susah Susah InsyaAllah Ada juga Penghujung Ada akhirnya Tak selamanya Kita akan Susah InsyaAllah Sesungguhnya Sesudah Kesusahan Pasti Ada Kemudahan Dan Allah Ulang lagi Sesudah Kesusahan Pasti Ada Kemudahan Jadi Dia nak Minta itu Berada Di sisi Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Memang Kalau kita Fikir-fikir Tuan-tuan Memang Patutnya Kita Memikirkan Nasib Nasib Yang Sisa Tempat Yang Kita Akan Diberi Nikmat Yang Berkekalan Yang Tidak Penghujung Maknanya Disitulah Sebenarnya Kenikmatan Yang Hakiki Sebenarnya Kenikmatan Yang Memang Allah Sediakan Bagi Hamba-hambanya Yang Bertakwa Yang Ikhlas Beribadahnya Kemudian Disitu Kesenangan Yang Tidak Ada Putusnya Sampai Bila Tak Ada Tak Tak Ada Tiada Hab Sampai Bila 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 Memang Untuk Senang Lenang Tak Mati Mati Pula Tak Tua Tua Pula Tak Susah Susah Pula Jadi Kalau Fikir-fikir Panjang Sebenarnya Situ Patutnya Kena Fikirkan Nasib Kita Iaitu Nasib Di Sana Nanti Adakah Kita Kecewa Seksa Ataupun Bahagia Diberi Nikmat Oleh Allah Maka Bila Minta Begitu Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Aslami Minta Begitu Rasulullah Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Ka'ab Adakah Kamu Wahai Ka'ab Mempunyai Keperluan Selain Itu Rabi'ah Menjawab Katanya Apa Itu Sahaja Keperluanku Wahai Rasulullah Baginda Bertat Bersabda Kalau Begitu Bantulah Aku Untuk Memenuhi Keinginanmu Itu Dengan Memperbanyakkan Sujud Memang Ada Dalam Hadis Rasulullah Mengatakan Bikafratis Sujud Dengan Memperbanyakkan Sujud Ini Adalah Memudahkan Kita Untuk Kesurga Allah Tuan Tuan Yang Paling Banyak Kerap Sujud Rasulullah Kiamul Lail Memang Sujud Kita Tak Tahu Bagaimana Walaupun Dia Sudah Begitu Dijamin Oleh Allah Masum Lagi Tapi Dia Paling Banyak Sujud Tuan Tuan Hadirin Dah Mati Allah Kalau Kita Sujud Ini Berarti Salat Salat Fardu Tambah Dengan Salat Sunat Tambah Salat Sunat Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Kemudian Kalau Nak Sujud Lagi Sujud Sujud Yang Lain Itu Boleh Juga Dikatakan Sujud Apa Sujud Telawah Kan Kita Hari Jum'a Pagi Sujud Telawah Kan Kemudian Sujud Apa Lagi Sujud Syukur Kan Tuan Tuan Kalau Lihat Sujud Sujud Sahwi Semua Sujud Sujud Sebab Di antara Yang manusia Hamba Allah Hampir Kepada Allah Adalah Ketika Sujud Dan Rasulullah kata Juga Berdo'alah Kamu Ketika Sujud Salat Sunat Sunat Hajat Kalau Kita Lihat Ada Macam Macam Yang Sekarang Ini Cara Yang Di Arahkan Oleh Apa Nama Itu Kerajaan Negeri Sembilan Ataupun Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan Kan Selepas Yang Mudah Mereka Yang Simpel Lepas Fatihah Qul'il Kafirun Lepas Lepas Fatihah Yang Kedua Qul Wallah Tapi Baca Sekunuk Nazilah Tambahkan Kalau Tengok Yang Lain-lain Dari Jakim Sendiri Dapat Agama Kemajuan Islam Dia Ada Katakannya Masa Sujud Tambahkan Dengan Doa Doa Apa Hajat Kitalah Hajat Apa Hajat Itulah Dilepaskan Oleh Allah Daripada Wabak Penyakit Yang Sedang Merebak Covid 19 Yang Tak Habis Habis Lagi Dekat Setahun Bergeliman Dengan Wabak Yang Merebak Pandemik Suatu Pandemik Yang Boleh Merisau Banyak Yang Terjejas Ramai Terjejas Jadi Kalau Dilihat Daripada Lain-lain Lagi Maka Katanya Apa Tu Dalam Sujud Tu Kita Bacalah Iaitu Apa Nama Hajat Kita Tu Kata Imam Syekh Ramli Pula Dalam kitab Dia kata Elok Kita Sujud Salat Sunat Hajat Ni Berjamaah Apabila Kita Berkumpul Kumpul Kumpul Apabila Kita Berkumpul Kumpul Dan Kita Mempunyai Satu Hajat Yang Utama Hajat Utama Itu Terhindar Daripada Malapetaka Pandemik Covid-19 Kita Berjamaah Sebab Al-Jamaah Itu Rahmah Jamaah Itu Ada Rahmat Allah Kita Sama-sama Baca Sama Baca Fatihah Baca Qulia Kafirun Ada Yang Sebagian Lagi Lama Panjang Lagi Baca Air Kursi Bukannya Apa Ini Sekali Baca Air Kursi Berapa Kali Tujuh Kali Ada Yang Dajakim Tujuh Kali Lepas Itu Baca Surat Al-Ikhlas Berapa Kali Sebelas Kali Malah Ada Caranya Surat Hajat Ni Sebelum Assalam Yang Kekanan Itu Baca Juga Doa Seperti Nabi Yunus Iaitu Apa La Ilaha Illa Anta Subhanaka Innikuntu Minal Zalimin Sebab kita Dalam Menghindar Daripada Balak Kena Minta Ampun Banyak Sebab Kadang-kadang Balak Itu Datang Sebab Perbuatan Manusia Itu Sendiri Jadi Kita Kena Minta Ampun Kalau Panas Yang Tak Turun Turun Hujan Istisqok Itu Minta Turun Hujan Itu Kan Banyak Istighfar Kerana Istighfar Itu Boleh Mendatangkan Menolak Balak Dan Mendatangkan Rezeki Kalau Boleh Bacalah Istighfar Yang Dinukilkan Oleh Ulama Kita Dan Selalu Dibaca Iaitu Istighfar Kabir Itu Allah Ma'antarabbi Ya Allah Engkau Tuhanku Allah Ma'antarabbi La ilaha Ila Anta Khalaqtani Ya Allah Engkau Tuhanku Tiada Tuhan Melainkan Engkau Engkau Yang telah Menciptakan Aku Menjadikan Aku Kita Tawaduk Kakuniah Yang telah Menciptakan Aku Ya Allah Berarti kita Tawadukkan Lagi Dengan rendah Hati Aku Ini adalah Hambamu Ya Allah Aku Ini adalah Dalam Perjanjian Dengan Ya Allah Perjanjian Apa Perjanjian Kita Di dunia Ini sebenarnya Dalam Perjanjian Dengan Allah Tuan-tuan Kita Ada Ikatan Yang Satu Apa namanya Itu Akurjanji Bukan Di Di dunia Ini kita Dengan Manusia Dengan Kerajaan Ada Yang ada Akurjanji Itu Saja Akurjanji Tuan-tuan Alastubi Rabbikum Qadu Bala Syahidna Itu satu Aku janji Kita Mahukah Tak Mahukah Yang jelasnya Ruh kita Dah berjanji Begitu Sedarkah Tak sedarkah Ruh kita Dah berjanji Semasa Di alam Rahim Ibu kita Masing-masing Baca Aku Dalam Perjanjian Dengan Ya Allah Cuma Kita Merendah Sikit Apa namanya Kata Sesuai Dengan Kemampuanku Ya Allah Kadang-kadang Hambamu pun Tak mampu Nak menunaikan Semua janji Janji Untuk Mentaati Semua Perintahmu Dengan Sepenuhnya Sesempurna Sesempurnanya Ya Allah Macam itu Ya Kemudian kita Lampung Allah Panatu A'udzubika Min syarrima Sana'atu Aku berlindung Kepadamu Ya Allah Berkuburukan Dari kejahatan Yang aku Lakukan Kadang-kadang Balaian macam mana Pukul Terbuat juga Kelalaian itu Ada juga Alpah Lupa Terlupa Tergoda Terlalai Ada juga Terpeleset Kita Minta Kepada Allah Kita Mengaku Pada Allah Aku Ya Allah Berlindung Kepadamu Daripada Kejahatan Keburukan Yang aku Laksanakan Aku Buat Semenjak Aku Bahler Dulu Aku Menyidari Ya Allah Ni'mat Engkau Kat Atasku Terbaik Istighfar Kabir InsyaAllah Kita Nakkan Apa tu Nakkan Minta Ampun Lepas Allah Dan Minta Juga Allah Lepaskan Hajat Kita Dan Juga Rezki Daripada Allah Istighfar Banyak Begitulah Kedudukan Istighfar Besar Artinya Di Dalam Syariat Agama Kita Ok Tuan-tuan Kita Sambungkan Sedikit Lagi Iaitu Tentang Memperbanyakkan Sujud Tadi Ataupun Nak Azan Dulu Boleh Juga Nanti Lepas Azan Kita Tutup Kita Simpulkan Sikit Baiklah Tadi Ağzı 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 Terima kasih. Allah anak an-an-an-an, Allah yaksbal Ashab an la ilaha illallah 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 I heard the Someone from the Northern I heard the Someone from thespeeds I heard the Someone from the Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah insyaallah kita sambungkan sedikit dengan memperbanyakkan sujud tadi adalah memudahkan seseorang untuk memasuki syurga Allah dan juga mendapat tempat yang sebaik-baiknya jadi kalau saya boleh sentuh sedikit sini tentang sujud syukur sebab kadang-kadang jarang-jarang orang buat sujud syukur ini dalam pemerhatian rambang saya sebenarnya kalau kita tengok kalau kita dilimpahi oleh Allah nikmat pertama sekali yang keluar daripada lisan kita adalah perkataan kesyukuran iaitu segala nikmat itu kita mulakan dengan ucapan Alhamdulillah kalau yang lain itu wali kulli musibatin inna lillahi wa inna ilahi raja'un kalau musibat itu inna lillahi wa inna ilahi raja'un wali kulli ta'ajubin apa subhanallah yang menakjubkan itu subhanallah wali kulli zambin astaghfirullah jadi dia ringan di lisan ringan di mulut tapi dia punya manfaatnya itulah yang terbaiknya kalau pahamnya kita tengok sekarang anak-anak kita pun saya sendiri kadang-kadang berdepan dengan anak saya bila dapat sesuatu kita bawa satu makanan kegemaran dirhana ayah ada masakan wow dia kata wow pun nak i kenapa wow pula saya kata patutnya kalau gembira itu ucapkanlah Alhamdulillah kena-kena ajar ni anak ni kena ajar sebab dia dah selalu dengan kawan-kawan dia barangkali tempat kerja dia yang dah bekerja tempat dia belajar dah wow tu lebih popular daripada Alhamdulillah ini masalah juga kadang-kadang jadi kalau sekiranya tuan-tuan hadirin yang terahmati Allah sekiranya kalau kita tengok sujuk syukur ni saya simpulkan sedikit nak kita kena habiskan ni iaitu sujuk syukur ni pertama sekali Alhamdulillah itu pertama dulu yang kedua sujuk syukur kalau rasanya nikmat tu besar rasanya Alhamdulillah kita sempat-sempatkan sujuk syukur selepas salat fardu selepas salat sunat hadat ke Qiblat duduk iftiraj seperti duduk antara dua sujuk tu hadat ke Qiblat Allahu Akbar angkat takbir niatkan sahaja aku sujuk syukur kerana Allah kemudian terus sujuk tak ada baca apa-apapun terus sujuk ni dalam sujuk ni bacalah dipelbagaikan bacaan tu dia tidak adalah dia kata mesti baca ni macam ni kalau kita dapat yang ni hafal yang sujuk sajarah tu pun boleh tak mengapa bacaan sujuk sajarah tu sajada wajihia lillazia khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaudihi wa quwati fa tabaraka Allahu as'anul khaliqin aku sujudkan wajahku ni kepada Allah tanda kita mensyukuri kita hayati sajada wajihia lillazia khalaqahu engkau telah menjadikan wajahku ni sajada wajihia lillazia khalaqahu wa syaqa sam'ahu dan telah membukakan pendengaranku wa basarahu dan penglihatanku sajada wajihia lillazia khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaudihi wa quwati dengan daya dan kekuatan engkau ya Allah bihaudihi wa quwati dengan daya dan kekuatan kau ya Allah bihaudihi wa quwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin bihaudihi wa quwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin dengan daya dan kekuatan engkau ya Allah maknanya aku sujudkan wajahku ni yang telah membukakan pendengaranku penglihatanku yang yang telah menjadikan bagiku pendengaran penglihatanku dan membukakan penglihatanku dan dengan daya dan kekuatan engkau ya Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin engkau lah Tuhan yang maha berkat yang sebaik-baik pencipta iaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta yang tanda kita mensyukuri juga lah tu ataupun tuan-tuan kalau tuan-tuan hafal lagi satu dan ini agak-agak jarang juga dibuat iaitu sebagaimana ikut Nabi Sulaiman dia mensyukuri niiman Allah ketika dalam surah surah semut muka surat 18 dari muka surat 18 tu ceritanya ceritanya ketika Sulaiman dan bala tenteranya menuruni wadil wadini lembah yang sana banyak ramai iaitu semut bersarang maka berkatalah ratu semut wahai semuanya kamu ni masuklah ke dalam sarang kamu masing-masing supaya Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak memijak kamu mereka ni tak sedar kadang-kadang pijak semut macam kita lah semut tak nampak tapi mendengar itu mendengar perkataan itu apa ini salah satu yang Nabi Sulaiman ini mensyukuri iman Allah salah satu mujizat yang diberi dia itu diantaranya memahami bahasa haiwan jadi jadi Nabi Sulaiman mengatakan Al-Quran firman Allah ini maka dia pun tersenyum dan tergelak min 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 qawliha waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alaya wa'ala walidayya wa'an amala salihan tardah wa'adakhirli birahmatika fi ibadika salihin tengok tonton jadi bila dia dengar begitu dia tergelak maka dia kata rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alaya ya tuhanku anugerahkan kepada aku untuk sentiasa pandai mensyukuri ni'mat engkau kerana ramai manusia tak pandai mensyukuri ni'mat Allah sebab dia katakan orang ni waqadilam minasyakirin sikit-sikit segangat manusia ni qalil qalil sedikit waqadilum minasyakirin sedikit lah manusia ni yang pandai mensyukuri ni'mat Allah jadi mereka dan perempuan kata auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alaya ya Allah jadikan aku anugerahkan kepada aku untuk pandai mensyukuri ni'mat engkau untuk sentiasa mensyukuri ni'mat engkau an ashkura ni'mataka allati an amta alaya wa'ala walidayah dan juga apa yang kau telah beri ni'mat ke atas kedua ibu bapaku kerana kedua ibu bapak kita lah sebabnya kita alhamdulillah dengan izin Allah lahir ke dunia ni kan bagaimana ibu kita melahirkan membesarkan mendidik alhamdulillah itu ni'mat semua kesabaran ibu kita mendidik kita mensyukuri juga iaitu ni'mat itu semua an ashkura akhirnya masukkanlah kelak aku ya Allah dengan rahmat engkau menjadi ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih itu satu bacaan bacaan kesyukuran dalam surah An-Namal ayat 18 19 lah doa kesyukuran itu 19 bermula dari ayat 18 cerita ketika Nabi Sulaiman dan tenteranya menuruni lembah semut An-Namal surah semut ayat 18 dan 19 doanya itu pada ayat 19 itu tu yang yang itu yang kedua yang ketiga terakhir Allah kata perintahkan gunakan ni'mat itu kepada jalan yang teredai oleh Allah jangan jangan sia-siakan ni'mat Allah itu kalau kita sehat gunakan sehat untuk beribadah kalau kita diberi rezeki sedekahkan infakkan sedikit daripada rezeki yang ada itu itu maknanya perandainya kita mensyukuri ni'mat Allah dan begitu juga yang lain-lain tuan-tuan jadi saya mengingat sampai di situ dulu lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf masa kita telah itu masuk waktu isyak tuan-tuan semoga Allah sentiasa melimpahkan kesejahteraan rahmatnya dan keberkatan kepada kita kepada keluarga kita masing-masing anak-anak kita zuriat kita dan semuanya iaitu kaum muslimin dan muslimat saya berkata ila anta nastaghfirika wa natubu ilaik wa sallallahu ala'ala sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu